Halo semuanya, welcome back to my channel, Unero Project. Seperti yang kita ketahui, PT Astra Honda Motor pada tanggal 26 September lalu, resmi meluncurkan new Honda Vario 125 terbaru, yang memang sudah banyak dinantikan oleh bikers-bikers di tanah air pastinya. Tapi, ternyata perubahannya bisa dibilang cuma facelift, sebab perbedaannya hanya dari segi tampilan dan tambahan fitur baru aja. Dan, untuk pilihan tipenya jelas lebih banyak, kalau dibandingkan dengan Vario 125 yang lama, yang cuma ada tipe CBS dan CBS ISS. Nah, untuk yang new Honda Vario 125 ini, sekarang tersedia dalam 3 pilihan tipe. Yang pertama ada tipe CBS, yang kedua CBS ISS, dan yang ketiga CBS ISS Special atau SP. Pasti teman-teman banyak yang penasaran, emang di mana sih bedanya antara ketiga model terbaru tersebut? Makanya di video kali ini, gue akan ngebahas hal tersebut ya teman-teman. Tapi, sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, bisa teman-teman lihat ya dari penamaannya. Untuk tipe CBS, telah dibekali dengan sistem rem Kombi Brake. Dan untuk yang ISS, adalah fitur idling start-stop. Keduanya sudah tentu nggak asing lagi, karena sudah dapat ditemui pada hampir seluruh model skutik Honda, yang saat ini dipasarkan. Secara fitur, seluruh new Honda Vario 125 sekarang dibekali dengan USB charger tipe A, spek 5V 2.1A, yang letaknya ada di laci bagian kiri, deck depan yang dilengkapi dengan cover nih sekarang teman-teman. Selain itu, seluruh tipe dilengkapi dengan desain spion baru, dengan mekanisme yang diklaim lebih kokoh, dari spion yang model sebelumnya atau yang model lama. Kalau untuk kaki-kakinya, terpasang velg ukuran yang lebih lebar, milik Vario 150, yang dibalut, ban ukuran 90x80 ring 14 di bagian depan, dan 100x80 ring 14 untuk bagian belakang. Sementara, bagian pengreman, untuk piringan cakram depan pakai model Wavy Disc nih teman-teman. Persis banget milik si Vario 150. Nah, pada tipe CBS, semua kelengkapan yang gue sebutkan tadi, ada dalam pilihan warna, sporty black, dan satu lagi, sporty red. Detailnya, pakai velg dan behal warna hitam. Bodinya menggunakan cat glossy, serta kunci kontak masih yang shuttered key. Selanjutnya, untuk tipe yang CBS ISS, yang hanya ada satu warna nih teman-teman, hanya ada warna advance matte black, ditambah fitur smart key system, plus anti-tief alarm, serta ada emblem gold Vario di bagian bodi sampingnya. Sedangkan, untuk tipe yang terakhir, yang CBS ISS SP, atau ISS Special, mendapat dua pilihan warna nih teman-teman, yaitu, advance matte blue, dan satu lagi, advance matte white. Untuk fiturnya sama persis, dengan tipe CBS ISS, tapi, beda pada detail velg dan behal, yang dilabur dengan warna bronze. Dan satu lagi, untuk tipe CBS ISS Special, tidak ada emblem gold di bagian bodi belakangnya nih teman-teman. Nah, perbedaan yang terakhir nih, tentunya ada di bagian harganya ya, jadi si tipe CBS ini, dibanderol 22.350.000. Terus, untuk yang tipe CBS ISS, dibanderol 24 juta. Dan yang terakhir, yang varian paling tinggi ini, yang CBS ISS SP, dibanderol 24.250.000. Semua harga tersebut, merupakan harga on the road Jakarta. Yaps, itu tadi adalah perbedaan, antara, new Honda Vario 125, tipe CBS, tipe CBS ISS, dan tipe CBS ISS SP. Mulai dari, desain atau warna, terus harga, sama fiturnya, itu masing-masing ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau teman-teman, lebih suka, tipe yang mana nih? Tipe yang CBS, atau CBS ISS, atau CBS ISS SP? Silahkan berikan tanggapan, dan opininya, di kolom komentar ya. Oke, gue rasa cukup sampai disini dulu, informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman, yang sudah menyempatkan waktunya, untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan, atau saran buat konten, atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, sama nyalain loncengnya juga ya, supaya, kalian tuh mendapatkan notifikasi terupdate, kalau gue ada upload video terbaru. Atau, teman-teman bisa juga, follow Instagramnya di, at Yunuro Project. Karena, sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan, atau gue posting dulu nih, di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti, bakalan lebih up to that. Oke deh, gue rasa, itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video, seputar roda 2, dan aparel riding berikutnya. Thank you semuanya. sub indo by broth3rmax